Intro Hai Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia Di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget Intro Gaya hidup anak-anak Anak pejabat belakangan ini menjadi sorotan Tribuners Banyak sekali kasus anak pejabat yang beredar di media sosial Baik yang kemarin tentang Mario Dandi dan juga yang lalu Dikabarkan Tribuners saat ini ada anak dari wakil wali kota Tidore yang bernama Rafdi Rela menjadi tukang bangunan Tribuners Dia tidak ingin memanfaatkan harta dari wakil wali kota tersebut Nah Tribuners meskipun ayahnya merupakan wakil wali kota Tidore Tapi Rafdi tidak mau meminta uang dari ayahnya Malah Tribuners ayahnya yang merupakan wakil wali kota Tidore Mendukung dan mendorong Rafdi untuk selalu bekerja Meskipun menjadi kuli bangunan Tribuners kamu simak dulu berita yang satu ini Gaya hidup anak pejabat negara saat ini menjadi sorotan usai viralnya Foto-foto hedonis Mario Dandi Satrio di media sosial Seperti diketahui Mario Dandi Satrio merupakan anak pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo Yang pose fotonya saat naik Moge hingga Rubicon viral Gaya hidup mewah Mario berbanding terbalik dengan sosok Rafdi Marajabesi putra wakil wali kota Tidore Ia yang tak gengsi bekerja sebagai kuli bangunan Sosoknya kemudian dibandingkan dengan Mario Dandi Yang memanfaatkan kekayaan dan jabatan ayahnya untuk bermewah-mewahan Rafdi Marajabesi justru menjadi satu dari beberapa pekerja bangunan Di depan kantor wali kota Tidore Kepulauan Rafdi membeberkan jika dirinya adalah anak ketiga dari lima bersaudara Ayahnya bernama Muhammad Senin dan ibunya bernama Rahmawati Muhammad Anak pertama saat ini pegawai honorer di rumah sakit di Tidore Anak kedua baru saja menyelesaikan kuliah S1 dan rencana melanjutkan ke jenjang S2 Anak keempat masih kuliah sedangkan yang kelima masih di bangku sekolah dasar Nah tribunus Rafdi pun merupakan lulusan SMA di tahun 2017 Dan ia pun sudah menikah dikaruni anak tiga bulan saat ini tribunus usianya Dikatakan tribunus saat ini Rafdi sudah menikah dan dikaruni anak yang saat ini berusia tiga bulan Banyak juga nih yang katanya menanyakan kepada Rafdi Mengapa sih kamu tidak mau memanfaatkan uang dari ayahmu? Namun ternyata Rafdi mengatakan tribunus bahwa hal tersebut adalah ajaran dari orang tuanya Dimana ayahnya menjadi wakil wali kota dimulai dari bawah Dikatakan pula tribunus ayahnya yang merupakan wakil wali kota tersebut Tribunus mendukung dan mendorong Rafdi tetap bekerja Dikatakan tribunus oleh Rafdi bahwa wakil wali kota yang diemban oleh ayahnya merupakan amanah dari masyarakat Nah tribunus bagaimana tanggapan kamu tentang video yang satu ini dan informasi yang satu ini Kamu boleh tanggapi di kolom komentar Oke tribunus sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini Aku Nadia, I'll see you on the next step and thank you for watching Bye! Terima kasih telah menonton!